Oke guys, balik lagi dengan saya di Dwi Channel Oke, di kesempatan kali ini kita akan buat video PMV ya Atau foto musik video Oke, untuk aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi Gain Master Untuk bahan banyak kalian bisa download di link deskripsi video ini ya Oke, sebagai contoh videonya kurang lebihnya seperti ini Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja ke tutorialnya Let's go Oke guys, seperti biasa kita masuk ke bagian icon plus ya Lalu kita pilih aspek rasio 1x1 Oke, yang pertama kita bisa masuk ke bagian setelan ya Lalu masuk ke bagian penyuntingan Kita turun tekturasi foto default proyek menjadi 0,2 detik Kita checklist Setelah itu kita bisa masuk ke bagian media Kemudian kita bisa tambahkan foto satu ya Oke, kita bisa masuk lagi ke bagian setelan Kita ubah lagi turasinya menjadi 0,3 detik Kita checklist Setelah itu kita tambahkan foto delapan Oke, kita masuk lagi ke bagian setelan Untuk mengubah turasinya Kita atur ke bagian 0,2 detik lagi ya Setelah itu kita tambahkan foto satu Kemudian kita checklist Oke, setelah itu kita bisa zoom seperti ini Supaya tampilannya lebih jelas ya Oke, setelah seperti ini Di bagian foto semuanya Kita tambahkan ke grafis ya Kita klik di bagian foto Lalu masuk ke bagian klip grafis Untuk klip grafisnya kita pilih yang ini In animation Kalian bisa download di asset game master Oke, kalian bisa klik yang ini ya Dapatkan lainnya Kemudian kita pilih yang nomor satu Oke, untuk klik grafisnya sama semua Kemudian kalian pilih yang nomor satu Oke, setelah selesai menambahkan klip grafis Kita bisa ubah posisi foto ya Oke, kita klik di bagian foto yang pertama Lalu masuk ke bagian kotak 2 ini Kemudian kita ubah posisi awal fotonya ya Kita zoom seperti ini Oke, jadi kalian lakukan ke semua foto ya Setelah selesai kita bisa masuk lagi ke bagian setelan Lalu masuk ke bagian penyuntingan Kita ubah lagi durasi foto default proyek menjadi 0,3 detik Kita checklist Setelah itu kita bisa masuk ke bagian media Kemudian kita tambahkan foto 17 ya Setelah seperti ini kita bisa tambahkan lapisan background hitam Oke, kita geser ke kiri Oke, bagian sini Setelah itu kita bisa masuk ke bagian lapisan Pilih media Lalu masuk ke bagian latar Sebelum menambahkan lapisan background hitam Kita bisa masuk ke bagian setelannya Oke, kita ubah durasi lapisan default proyek menjadi 0,1 detik Atau kita fullkan ke kiri Setelah itu kita tambahkan background hitam Oke, kita fullkan Kita klik yang kotak ini Pilih yang sampingnya Kita checklist Setelah itu kita bisa zoom Supaya lebih mudah Kemudian kita pastikan background hitam ini Ke bagian tanda plus Oke, jadi seperti ini ya Supaya lebih cepat kita bisa duplikat ya Di bagian lapisan background hitam Oke, kita klik di bagian titik 3 ini Lalu kita duplikat Kemudian kita geser ke bagian tanda plus yang selanjutnya Oke, kalian lakukan cara ini sampai di bagian yang terakhir ya Kemudian kita geser lagi ke kiri Tepatnya di bagian foto yang durasinya 0,3 detik ya Oke, bagian yang tadi Oke, dari foto ini sampai yang akhir Kita bisa ubah posisi fotonya ya Kita klik yang kotak 2 ini Untuk yang pertama kita ubah posisi awalnya Kalian bisa lihat di bagian sini Kemudian yang kedua kita ubah di bagian posisi akhir Oke, yang ini Kita zoom lagi Jadi kalian lakukan secara selang-selang ya Setelah selesai seperti ini kita bisa masuk lagi ke bagian setelah Kita ubah lagi turasnya menjadi 0,2 detik Kita checklist Setelah itu kita bisa masuk ke bagian media Lalu kita tambahkan foto 13 ya Oke, kita bisa geser lagi ke kiri Tepatnya di bagian fotonya durasinya 0,2 detik ya Oke, bagian sini Nah, bagian sini kita bisa tambahkan lapisan menahan video klub klip ya Oke, kita masuk ke bagian lapisan Pilih media Lalu masukkan video yang ini Oke, disini saya membuat menahan video klub klip ada dua ya Jadi kalian jangan sampai salah memasukkan video menahannya Oke, kita fullkan Kita klik yang kotak ini Pilih yang sampingnya Kita checklist Kemudian kita bisa pangkas untuk menahan videonya Kita klik di bagian lapisan Pilih akin kuning Kita pangkas ke kanan Kita checklist Setelah itu kita bisa pilih lagi di bagian lapisan Kemudian kita bisa scroll bawah Kita masuk ke bagian menyambur Lalu kita hilangkan warna putihnya Kita klik yang memperbanyak Kemudian kita checklist Setelah itu kita bisa masuk lagi ke bagian setelah Lalu kita ubah lagi durasi foto default proyek menjadi 1,2 detik Kita checklist Kemudian kita masuk lagi ke bagian media Lalu kita tambahkan foto satu ya Nah di bagian foto ini kita bisa klik Lalu kita tambahkan klip grafis Untuk klip grafisnya kita pilih yang in animation Kemudian kita pilih yang nomor 33 Kita checklist Nah setelah itu kita tambahkan menahan video klip-klip lagi ya Oke disini kita gunakan lapisan menahan video yang klip-klip yang berbeda Oke yang ini Setelah itu kita fullkan Kemudian kita hilangkan dulu warna putihnya ini Kita scroll bawah Lalu masuk ke bagian menyambur Lalu kita klik yang memperbanyak Kita checklist Kemudian kita bisa pangkas untuk menahan videonya ya Oke setelah seperti ini kita bisa tambahkan menahan efek Kita masuk ke bagian lapisan Pilih media Lalu tambahkan menahan nya seperti ini Kemudian kita hilangkan dulu warna hitamnya Kita scroll bawah Lalu masuk ke bagian menyambur Lalu kita klik yang layar Kita checklist Kita pangkas lagi ya di bagian menahan efek Oke seperti ini Oke kita lanjut lagi ya Kita masuk ke bagian setelah Lalu masuk ke bagian penyundingan Kita upalagi durasinya menjadi 1,5 detik Kita checklist Setelah itu kita masuk ke bagian media Kemudian kita tambahkan foto 1 Oke kita checklist Setelah itu kita bisa tambahkan klip grafis Untuk klip grafisnya kita pilih yang overall animation 5 Kemudian kita pilih yang nomor 9 Kita checklist Oke di bagian foto ini kita bisa ubah posisi awal Untuk caranya masih sama Kita klik yang kotak 2 ini Lalu di bagian posisi awalnya kita zoom saja ya Oke kita checklist Setelah itu kita geser lagi ke kanan Oke untuk langkah selanjutnya kita bisa masuk lagi ke bagian setelah Setelah itu kita bisa ubah lagi durasinya menjadi 0,3 detik Kita checklist Kemudian kita tambahkan foto 2 ya Oke kita checklist Kemudian kita bisa tambahkan mentahan video Kita masuk ke bagian media Lalu kita tambahkan mentahan video yang ini Kalian bisa download videonya di deskripsi ya Oke setelah seperti ini kita bisa pergi lagi di bagian foto yang durasinya 0,3 detik Oke yang ini Nah di bagian foto ini kita bisa tambahkan klip grafis ya Untuk klip grafisnya kita pilih yang in animation Lalu kita pilih yang nomor 6 dan 5 Oke jadi arahnya kiri kanan Kalian bisa ikuti Oke yang kedua kita pilih yang nomor 5 ya Setelah itu kita bisa ubah posisi awal fotonya Kita klik yang otak ini Oke kita zoom posisi awalnya ya Kemudian di bagian mentahan video kita bisa klik Lalu kita tambahkan klip grafis juga ya Untuk klip grafisnya kita pilih yang in animation Kemudian kita pilih yang nomor 33 Oke kita checklist Oke di bagian sini kalian bisa lakukan cara ini sampai 3 kali ya Oke setelah seperti ini kita bisa masuk lagi ke bagian setelan Kita ubah lagi durasinya menjadi 0,3 detik Lalu kita bisa masuk ke bagian media Kemudian kita tambahkan foto 1 ya Nah di bagian foto ini kita juga sama Kita tambahkan klip grafis Kontak klip grafisnya masih sama Yaitu yang in animation Lalu kita pilih yang nomor 6 Kita checklist Setelah itu kita bisa ubah posisi awal fotonya Kita zoom seperti ini Setelah seperti ini kita bisa masuk lagi ke bagian media Lalu kita tambahkan mentahan video lagi ya Oke kita checklist Nah di bagian mentahan video kita juga sama tambahkan klip grafis ya Untuk klip grafisnya sama seperti tadi Yaitu yang in animation Lalu kita pilih yang nomor 33 Oke jadi intinya di setiap menan video kalian tambahkan klip grafis yang in animation Lalu untuk nomor 33 ya Kita checklist Kemudian kita masuk lagi ke bagian setelan Kita ubah lagi tulisnya menjadi 0,3 detik Lalu kita masuk ke bagian media Setelah itu kita tambahkan foto 2 ya Kemudian kita tambahkan mentahan video lagi Oke seperti ini Kalian lakukan cara yang sama ya seperti tadi Untuk di bagian ini kita juga sama lakukan cara ini sampai 3 kali ya Atau kalian bisa lihat di bagian layar ini Oke setelah seperti ini kita bisa geser lagi ke kiri Tepatnya di bagian mentahan video yang pertama ya Oke bagian sini Setelah itu kita bisa beri tanda ungu Oke seperti ini Untuk titik-titiknya kalian bisa lihat di bagian layar ini ya Oke supaya lebih cepat kita skip saja ya videonya Oke guys setelah selesai menampahkan tanda ungu Kita bisa geser lagi ke kiri Oke di bagian mentahan video yang pertama ya Kemudian kita paskan garis ini ke bagian tanda ungu Oke seperti ini Lalu kita klik di bagian mentahan video Setelah itu kita pangkas videonya ya Kita klik yang akan gunting Lalu kita pangkas ke kanan Kita checklist Langkah selanjutnya juga sama ya Oke sekarang sudah selesai semuanya ya Untuk yang terakhir kita bisa tambahkan audio atau musik Kita masuk ke bagian audio Lalu kita tambahkan musik yang akan diputar Oke sekarang sudah selesai semuanya Kemudian kita bisa simpan hasil editannya Kita masuk ke bagian agen ini Lalu kita export Kita tunggu sampai selesai Oke setelah selesai tersimpan Untuk hasil akhirnya seperti ini Oke guys kira kira hasilnya seperti itu ya Oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Dan jika tak kekurangan saya mohon maaf ya Kemudian buat kalian yang belum berlangganan di channel ini Silahkan untuk tekan like, share, komen, dan subscribe channel ini Agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten videonya Oke sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya Terima kasih.